Tim Kelambit Satreskrim Pores Bangka harus berhadapan dengan pria yang mengacungkan dua senjata tajam ketika mengamankan pelaku pencuri buah sawit di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada kami siang. Beginilah detik-detik pelaku pencurian mengacungkan dua buah senjata tajam berupa parang dan keris kepada anggota Satreskrim Pores Bangka saat akan ditangkap. Kejadian tersebut berlangsung di depan pos Satpam Kebun Sawit milik PT Putra Bangka Mandiri ketika polisi baru saja sampai ke pos Satpam. Pelaku atas nama Muslim Sugiyadno alias Yadno berteriak seraya mengacungkan parang dan keris ke arah petugas. Beruntung dengan kesinggapan polisi, pelaku berikut senjata tajam berhasil diamankan polisi. Selain mengamankan parang dan keris, polisi juga mengamankan tiga buah senjata tajam berupa pisau dan bayonet yang disimpan pelaku di dalam tas. Pelaku ditangkap polisi lantaran kerap mencuri buah sawit di lokasi sekitar. Atas perbuatannya, korban pun mengalami kerugian jutaan rupiah. Selain mengamankan Yadno, polisi juga berhasil mengamankan salah seorang rekannya, yakni Awi, yang sedang tertidur pulas di kediamannya. Tim kami bergerak menuju TKP, kemudian mengamankan dua orang pelaku pencurian buah sawit yang memang sudah sangat meresahkan dari pihak sawit tersebut, karena sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian. Ya, pada saat tim berusaha untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut, pelaku mengacungkan dua benda tajam, yaitu satu buah parang dan satu buah keris ke arah tim. Namun, dengan kesiapsiagaan dari tim Bursa Pores Bangka, bisa mengamankan dua pelaku pencurian tersebut dengan aman. Saat ini, tersangka dan barang bukti diamankan ke Pores Bangka guna penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku pun dicerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman sekitar enam tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Muhammad Maulana, Ainyus melaporkan.